Saya pertama kembali ke habitat saya, pesantren, yang kedua ada tugas baru saya, saya Ketua Dewan Suruh PKB, jadi saya bagaimana membangun partai PKB ke depan. Ya itu saya kira itu hanya soal salah paham saja, itu nanti bisa terserserahkan dengan sendirinya, ya masing-masing di jalurnya sehingga tidak terjadi konflik. Saya kira itu. Ketua Dewan Suruh PKB Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen, tepercaya Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.